Al-Imam Hassan Jamalulail, beliau kalau Ramadan tidak mau baca Qur'an Kalau Ramadan tidak mau baca Qur'an, kenapa Habib? Karena kalau Ramadan baca Qur'an, beliau merasakan manis seperti ada madu di mulutnya Jadi menemaca Qur'an, kenyang Sampai beliau kalau Ramadan baca Qur'annya malam Kenapa Habib? Karena kalau makan siang, kalau beliau baca Qur'an siang, takut tidak lapar puasa Jadi menemaca Qur'an, naikkan tabu, naikkan langsung kenyang Nekan ada rasa madunya, bener madu sembarang, madu neka Bener madu, apa sih, keren-keren roha, bener Nekan madu, mengalahkan madu yang lain, sekali digigit, dibacakan Al-Quran Berasa ada madu di mulutnya Makanya, ma'aduna Habib, naikkan tabi-abi, bermah-abi, agak Mau cakap kitab, celup penggil Makanya, makanya para solihin itu awet, barang-barangnya awet Karena mereka dikir kenyang Mereka sakit, baca kitab, sembuh Mereka mati, sakit pole Ini ahlak para pewaris Nabi Muhammad SAW Ada satu orang soleh bernama Abdurrahman bin Abi Nu'en Rohimallahu ta'ala Itu diceritakan Beliau ini Terkenal viral di masyarakat Tidak pernah makan Makan tidak, tapi cuma minum Tidak makan, tapi cuma mie Minum tak sedikit Viral Wiki tak makan, tapi ngomber Siti Tapi tidak makan Dia hanya minum saja Viral di karangan masyarakat Akhirnya Abdul Rahman bin Nu'en ini Bin Abi Nu'en ini Dipanggil oleh Hajjad bin Yusuf Dipanggil oleh Hajjad bin Yusuf Hajjad bin Yusuf ini raja waktu itu Abdul Rahman bin Nu'en ini viral Beliau itu kalau makan nasi Selama 15 hari makan satu kali Jadi setengah bulan makan satu kali Satu bulan cuma makan dua Dua kali tak Tapi minum Satu bulan cuma makan dua Dua kali Sebulan makan cuma dua kali Akhirnya penasaran Temen nantah Mangannya cuma sebulan pengeluru Akhirnya dipanggil sama Hajjad bin Yusuf Hajjad bin Yusuf ini raja waktu itu Fada'ahu summa amara summa ummi rabbihi Fawadu'afi baytin Wa uglika alihi lbab Akhirnya dimasukkan ke dalam Mana? Dipanggil dimasukkan ke dalam rumah Kemudian rumahnya dikunci Dan dikasih makan Sendirian di dalam situ Selama 15 hari Selama 15 hari Akhirnya setelah datang hari ke 15 Ketika dibuka oleh Hajjad bin Yusuf Ternyata al-imam Abdurrahman bin Abi Nu'em Beliau dalam kondisi berdiri Salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selesai salat ditanya 15 hari kamu tidak makan Tahan, tahan Bagaimana saya mau lapar Kalau saya ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi orang soleh itu Kalau dikir Kenyang perutnya Itu semua didapatkan Setelah mereka istiqomah Menahan lapar Menahan nafsu Baru mereka merasakan Kenikmatan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengalahkan nikmat Daripada seluruh makanan Dan kenikmatan yang di dunia Saat dia bersambung dengan pecipta dunia dan akhirat Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Al-imam Hassan Jamalulail Beliau kalau Ramadan tidak mau baca Quran Kalau Ramadan tidak mau baca Quran Kenapa Habib? Karena kalau Ramadan baca Quran Beliau merasakan manis Seperti ada madu di mulutnya Jadi memaca Quran Kenyang Sampai beliau kalau Ramadan Baca Qurannya malam Kenapa Habib? Karena kalau makan siang Kalau beliau baca Quran siang Takut tidak lapar puasa Jadi mau macah Quran Naikkan tabu Naikkan langsung kenyang Naikkan ada rasa madunya Benai madu sembarang madu Benai madu Apa sih? Keren-keren roha benai Naikkan madu mengalahkan madu yang lain Sekali digigit Dibacakan Al-Quran Berasa ada madu di mulutnya Makana Mak maduna Habib Naikkan tabi-abi Bermah habi agak Mau cakap kitab Teluk penggil Makanya para solihin itu Awet Barang-barangnya awet Karena mereka dikir kenyang Mereka sakit Baca kitab Sembuh Mereka mati Sakit boleh Ini ahlak para pewaris Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Begitu ya Mereka orang-orang soleh Semoga di barokannya Begitu Jadi mereka sedikit makan Dan mereka itu Banyak mujahadah Kepada Allah subhanahu Bahkan dikatakan Abdullah bin Zubair Beliau itu dikatakan Satu minggu lapar Kalau Imam Abdullah bin Zubair Beliau itu tidak pernah makan Kecuali hari Sabtu Seminggu satu kali makan Sisanya minum air Seminggu sekali makannya Bahkan Imam Abu Hanifah Beliau itu Makannya sedikit Satu hari tapi sedikit Dan beliau tidak pernah Nyimpen makanan Di dalam rumah Imam Abu Hanifah Gurunya Imam Shafi'i Tapi beliau sudah ketemu Sama Abu Hanifah Muridnya Imam Ja'far Sodik Tidak pernah nyimpen Makanan di rumah Kalaupun makan Cuma sedikit Masya Allah Saya ikim buka kulkas Macem-macem ya Kala Indomaret ya Isi ini lengkap Masya Allah Semoga kita dikasih rasa lapar ya Luar biasa Orang-orang ini hebat-hebat ya Makannya sedikit Banyak laparnya Masya Allah Tidak bisa dibaca ini kitab ya Tidak cocok buat kita orang Tapi ala kulih-al dibaca saja Tapi semoga Barokanya orang-orang sholat ya Jangan terlalu kenyang mbak Jangan terlalu kenyang Seberlunya saja Karena pusat daripada penyakit Itu perut Pusat segala penyakit Itu adalah perut Kalau sudah perutnya stabil Insya Allah badannya sehat Tapi kalau perutnya sudah stabil No-no Loro kape awa ing Tapi selama perutnya stabil Insya Allah Dia akan diberikan kesehatan Oleh Allah SWT